Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah maba'at Sobahu al-khair, Kaifahalukum Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah pada pekan ini kita dapat melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita Untuk pekan ini kita memasuki halaman 44 Kita buka halaman 44 Ad-Darsurabi'ah, Pelajaran keempat Judulnya Huna wa Hunaka Huna artinya di sini, wa dan Hunaka di sana Huna wa Hunaka di sini dan di sana Perhatikan pada layar terdapat kolom yang berwarna biru itu untuk keterangan Huna dan warna pink untuk keterangan Hunaka Qoribun artinya dekat Mada Huna? Alkitabu Huna Man Huna? Abdullahi Huna Aina Al-Qalam? Al-Qalam Huna Aina Fatimah? Fatimah Fatimah Huna Ba'idun Jauh Mada Hunaaka? Al-Qurusi Huna Al-Qurusi Huna Man Huna Zainabu Huna Aina Al-Qurusi Huna Aina Al-Qurusi Huna Al-Qurusi Huna Aina Muhammad Aina Al-Qurusi Huna Aina Al-Qurusi Huna Abdullahi Huna Abdullah di sini Kalau ditanyakannya di sana, jawabannya juga di sana Contohnya Mada Hunaka Al-Qurusi Huna Man Hunaka Siapa di sana Zainabu Hunaka Sekarang kita masuk latihan isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat Kalian membuat kalimat tanya dan jawabannya Nomor 1 Titik-titik Yusuf Yusuf Huna Nomor 2 Mada Hunaka Al-Mak'adu Titik-titik Nomor 3 Titik-titik Huna Mariamu Huna Nomor 4 Titik-titik Hunaka Zakaria Hunaka Nomor 5 Titik-titik Huna Al-Mistorotu Huna Nomor 6 Mada Hunak As-Sayarotu Titik-titik Nomor 7 Aynal-Maktabu Al-Maktabu Titik-titik Nomor 8 Titik-titik Hunaka An-Nafidhatu Hunaka Nomor 9 Man Hunaka Titik-titik Hunaka Nomor 10 Titik-titik Hunaka Ahmad Hunak Untuk pertemuan Untuk pertemuan pekan ini Ustaz cukupkan Sampai halaman 45 Semoga Allah Memberikan kemudahan Dalam mengerjakannya Selamat mengerjakan tugas Tetap semangat Walau belajar di rumah Jaga Solat 5 Waktunya Selalu berbakti Dan membantu orang tua Ustaz Akhiri Subhanaka Allah Wabihamdik Ashadu